Sepuluhan warga Kalimantan Selatan yang ada di Bandung berkumpul bersama di gedung Kadin Kota Bandung, Sabtu 8 Juli 2023 siang. Mereka berharap melalui pertemuan yang dilakukan rutin tersebut, ikatan silaturahmi satu sama lain menjadi lebih erat. Berada jauh di perantauan membuat sekumpulan warga Kalimantan Selatan yang ada di Bandung berupaya secara rutin berkumpul untuk mempererat silaturahmi satu sama lain. Seperti yang terjadi di gedung Kadin Kota Bandung, Jalan Telaga Bodas, Sabtu 8 Juli 2023 siang. Menurut Sekretaris Jenderal Kerukunan Warga Kalimantan Selatan, Taufik, pertemuan seperti ini rutin diadakan dua bulan sekali. Meski yang hadir hanya setidaknya 60 dari 200-an anggota, suasana kebersamaan antar mereka dapat dirasakan kuat. Di acara hari ini adalah pertemuan silaturahmi kerukunan keluarga Kalimantan Selatan yang ada di Bandung. Tujuannya apa sih Pak acara? Silaturahmi. Silaturahmi. Keluarga yang Kalimantan Selatan khususnya yang ada di Bandung. Jadi bertemu silaturahmi keluarga lah. Harapannya dengan ada acara seperti ini? Ya kita untuk menemukan perhatian selaturahmi, selaturahmi, karena kita jauh ini di perantauan. Jadi dikannya dengan ada pertemuan ini saling-saling selaturahmi. Sementara itu penasehat kerukunan warga Kalimantan Selatan yang ada di Bandung, Supri Hadi Usman menyatakan, tantangan pasti ada untuk menyatukan mereka. Tapi dengan menyelesaikan secara baik-baik, kerukunan tersebut terus berjalan erat. Setelah diadakan Taufia, pertemuan tersebut pun diakhiri dengan ramah tamah berupa makan-makan dan hiburan organ tunggal. Saya kira hidup ini pasti penuh tantangan ya. Jadi tantangan itu akan tetap ada, tapi bisa kita selesaikan secara baik-baik lah. Karena kita bagi manusia tentu ada kurang, ada kesalahan ya. Kita tidak selesaikan dengan baik-baik saja lah semuanya ya. Karena kalau kita bisa ngatasi tantangan itu ya, mudah-mudahan kita akan lebih maju lah.